Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sabahul khair Khaifahalukum Bagaimana kabar Anak-anak maulim semuanya Semoga Tetap sehat Tetap semangat Tidak kurang sesuatu apapun Mari Kita Persiapkan dulu Alat-alat belajarnya Tempatnya Ditapikan Semua alat belajar disiapkan Setelah itu mari kita Berdoa terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad Rabbi zidni ilma Warzuqni fahma Waja'alni min ibadika Salihin Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin Walhamdulillahi rabbil alamin Mari Sebelum kita melanjutkan menghafal Kita Muroca'ah dulu Surat al-a'la A'udhu billahi minash shaytunir rajim Bismillahirrahmanirrahim Subih isma rabbika al-a'la Al- الذي خulqu Viswa Sallallahu Subhish isma rabbika al-a'la Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 Jadi Terima kasih telah menonton 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 Amilatun Amilatun Kalau Terima kasih telah menonton 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 Amilatun 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 Tausla Narun Hamiyah Tausla Narun Hamiyah Tausla Narun Hamiyah Tausla Narun Hamiyah Nah, seperti biasa Baru kita tutup Al-Qur'annya Atau kita Yang penting jangan menengok Mengetes sudah hafal atau belum Diulang-ulang Taslanarun Hamiyah 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 Setelah ayat 3 ayat 4 kita hafalkan lancar Sebelum kita tutup Kita ulangi lagi dari ayat 1 Bismillahirrahmanirrahim Hal ataka hadisul washiyah Wujuhun yawm izin khashiyah Aamilatun nasibah Tasla naran hamiyah Lagi Hal ataka hadisul washiyah Wujuhun yawm izin khashiyah Aamilatun nasibah Tasla naran hamiyah Lagi Hal ataka hadisul washiyah Wujuhun yawm izin khashiyah Aamilatun nasibah Tasla naran hamiyah Sadaqallahul azim Sekarang Semuanya diambil ikroknya Dah Lalu Dibuka Halaman 198 Ikrok 5 Halaman 198 Sekarang Perhatikan Disitu Ada Uruf Mem Mengarah ke garis Uruf Pak Jadi Mem Bila bertemu Tengok Mem Mem mati Atau mem sukun Bertemu dengan huruf bak Arah garisnya ke huruf bak Berarti Mem Bertemu dengan huruf bak Maka Dibaca Dengok Mulai mulai lagi Mem sukun Apabila Bertemu Dengan huruf bak Atau mem sukun Diikuti huruf bak Dibaca Dibaca Dengong Sekarang Tengok Baris Dibawahnya Fabashir Hum Bi Itu ada Mem sukun Bertemu Dengan huruf bak Dibaca Dengong Kemarin Sudah kita Belajari Apa itu Dengong Ditekan Atau ditahan Sampai Nafas Keluar Dari Hidung Fabashir Hum Bi Azab Alim Fabashir Hum Bi Azab Alim Sampingnya Ada Ada mem sukun Lagi Bertemu Dengan bak Atau mem sukun Diikuti Ba Dia dibaca Mendengong Wazawajir 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 Nah Hum Bi Haurin Ain Kita tengok Bawahnya Huruf Huruf Bertasjid Kemarin Sudah kita Belajari Huruf Bertasjid Itu berarti Dia Seakan-akan Itu ada Dua huruf Yang disatukan Tapi Bacanya Tetap Bunyi Dua huruf Nawwaro Nawwaro Seperti ada Waw sukun Dan waw Fathah Nawwaro Yunawwiru Selanjutnya Sahala Hak Bertasjid Seperti Ada Hak mati Yang pertama Atau Hak sukun Lalu Hak Berharokat Fathah Sahala Disitu Yusah Hilu Hak Bertasjid Lagi Berarti Seperti Ada Huruf Hak sukun Atau Hak mati Dan Diikuti Hak Berkasroh Hak Berharokat Kasroh Yusah Hilu Bawahnya Bayana Seperti Ada Yak sukun Dan yak Berharokat Fathah Bayana Yubayinu Nabba'a Yunabbi'u Sama Berarti disini Nabba'a Seperti ada huruf Bak sukun Dan bak Berharokat Fathah Nabba'a Yunabbi'u Tengok bawahnya Illa Asatirul Awalin Awalin Seperti ada Waw sukun Dan waw Fathah Illa Asatirul Awalin Illa Lanya Dibaca Panjang Itu pelajaran Kemarin Sudah lewat Majais Untuk Lebih mudahnya Di atas Huruf Alif Ada Tanda Alis Fathah Mereng Yang Seperti Alis Kita Itu Dia harus Panjang Itu Kalau ada Alif Di Ikut Apa Di atasnya Ada Harukat Mereng Seperti Alis Itu Dia Panjang Lima Harukat Illa Asatirul Awalin Ka'an Nah 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 Ini pelajaran Kita kemarin Nun Bertasjid Didengungkan Ka'an Nah 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 Baydum Makh Nun Bawahnya Alayhim Kembali pada Hukum Bacaan Di atas Memati Bertamu Bak Dengung Alayhim Bil Ismi Wal Aud Wan Sampingnya Wah Huwa Khair Raziqin Bawahnya Wa Yutuh Hirakum Tautuk Hiru Wa Inna Kalaminal Mursalin Wa Kafir Kafir Fak Bertasjid Ya Seperti Ada Huruf Fak Dua Ada Dua Huruf Fak Yang Pertama Fak Sukun Atau Fak Mati Yang Kedua Fak Berharokat Kasroh Wa Kafir Anna Sayyiatina Wa Tawaf Fana Ma'al Abror Dipelajari Diulang-ulang Cara Membacanya Apabila Ada Mem Sukun Atau Mem Mati Mem Mati Itu Karena Memnya Bertanda Sukun Jadi Disebut Mem Mati Disebut Mem Sukun Pun Boleh Bila Diikuti Huruf Bak Berarti Depannya Itu Huruf Bak Langsung Bertemu Huruf Bak Atau Diikuti Huruf Bak Maka Dibaca Mendengung Sampai Nafas Kita Keluar Dari Hidung Itu Baru Namanya Mendengung Baik Anak-anak Ma'lima Kita Akan Melanjutkan Pelajaran Adab Islam Siapa Yang Masih Ingat Apa Itu Adab Adab Yaitu Menerapkan Akhlak Yang Mulia Seperti Tingkah Laku Kita Kesumpanan Kita Nah Seperti Itu Nah Bagaimana Contoh Seorang Seseorang Yang Memiliki Adab Nah Salah Satu Contoh Seseorang Yang Memiliki Adab Yaitu Misalnya Dia Siswa Seorang Siswa Yang Selalu Menghargai Seorang Guru Kemudian Kalau Berkata Selalu Sopan Santun Nah Ini Adalah Salah Satu Contoh Seseorang Yang Memiliki Adab Tetapi Seseorang Yang Tidak Memiliki Adab Contohnya Saja Ketika Di Sekolah Kalau Bertemu Dengan Seorang Guru Atau Ma'limah Tidak Berkegur Sapa Seperti Pura Tidak Tau Kemudian Kalau Misalnya Di rumah Berbicara Dengan Orang Tua Selalu Kasar Selalu Menyakitkan Perasaan Orang Tua Nah Ini Adalah Salah Satu Contoh Seseorang Yang Tidak Memiliki Adab Sebagai Anak Yang Soleh Dan Soleh Harus Mempunyai Adab Nah Adab Ini Kita Bisa Terapkan Dimana Saja Dan Kapan Saja Nah Di sekolah Kita Juga Punya Adab Nah Di rumah Juga Kita Harus Memiliki Adab Bagaimana Adab Kita Kepada Orang Tua Nah Di sekolah Terhadap Pendiru Juga Teman-teman Juga Harus Memiliki Adab Nah Untuk Tema Hari Ini Atau Pembelajaran Hari Ini Yaitu Ada Ketika Pada Jam Istirahat Nah Apa Saja Yang Pertama Menjauhi Tingkah Laku Buruk Atau Menjauhi Tingkah Laku Yang Tidak Baik Anjuran Dan Larangannya Yaitu Misalnya Pada Saat Makan Bersama Dengan Teman-teman Tiba-tiba Tiba-tiba Ada Salah Temannya Yang Kentut Sembarangan Nah Kentutnya Tercium Dan Terdengar Apa Akibatnya Akibatnya Bisa saja Selera Makan Teman-temannya Menjadi Hilang Dan Menjadi Temannya Tidak Suka Kepada Kita Ini Harus Dihindari Ya Nah Sebaiknya Bagaimana Sebaiknya Jika kita Hendak Kentut Lepaskanlah Di luar Ruangan Untuk Menjauhi Dari Orang Lain Agar Suara Kentut Kita Tidak Terdengar Ataupun Tidak Terhirup Baunya Oleh Teman-teman Kita Larangan Yang Kedua Yaitu Dilarang Menguap Dengan Mulut Terbuka Sambil Bersuara Seperti Ini Dari Abu Sa'id Al-Khudri Radiyallahu Anhu Dia berkata Bahwa Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Bila Salah Seorang Dari Kalian Menguap Maka Hendaklah Dia Menahan Mulutnya Dengan Tangannya Karena Sesungguhnya Setan Akan Masuk Hadis Riwayat Muslim Nah Bagaimana Sebaiknya Sebaiknya Ketika Kita Menguap Seperti Ini Nah Dianjurkan Untuk Menahan Dan Menutup Mulut Ketika Mengantuk Larangan Yang ketiga Yaitu Dilarang Batuk Ataupun Bersin Ataupun Buang Ingus Sembarangan Misalnya Ketika Kita Batuk Bersin Ataupun Buang Ingus Di Hadapan Teman Kita Nah Ini Sangat Tidak Sopan Ya Selain Tidak Sopan Nah Sikap Ini Juga Bisa Membuat Teman Kita Menjadi Marah Kemudian Bisa Membuat Teman Kita Merasa Jorok Ataupun Jijik Sehingga Teman Kita Bisa Menjauhi Kita Jadi Adapnya Bagaimana Misalnya Menutup Mulut Ketika Batuk Batuk Kemudian Jika Batuk Terus Cobalah Minum Air Putih Kalian Juga Bisa Keluar Ruangan Untuk Membuang Dahak Nah Setelah Itu Kalian Bersihkan Tangan Kalian Supaya Kuman Kumannya Hilang Kemudian Ketika Kalian Pilek Atau Sedang Ingusan Kalian Bisa Menggunakan Masker Untuk Menghindari Menyebarkan Virus Kepada Teman Teman Kalian Setelah Itu Kalian Bisa Membuang Tisu Ataupun Masker Yang Telah Digunakan Berlama Lama Jangan Lupa Selalu Mencuci Tangan Anjuran Yang Ketiga Memberikan Perhatian Kepada Teman Misalnya Pada Saat Istirahat Kalian Melihat Salah Satu Teman Kalian Yang Sedang Sedih Atau Menyendiri Nah Maka Hendaklah Mendekatinya Dan Tanyakan Kenapa Dan Mengapa Dengan Kata Kata Yang Itu Kalian Cobalah Ajak Untuk Bermain Bersama Agar Hatinya Menjadi Senang Kembali Jadi Anak-anak Malima Jangan Sampai Mengucilkan Teman Ya Karena Bisa Saja Membuat Hati Teman Kalian Menjadi Sedih Yang Keempat Pandai Menghargai Dan Tahu Diri Nah Sebagai Seorang Siswa Kita Harus Dapat Memperlakukan Guru Sesuai Kedudukannya Misalnya Apabila Kalian Berjumpa Dengan Seorang Guru Laki-laki Kalian Bisa Memanggilnya Dengan Sebutan Mu'alim Nah Itu Salah satu Colontoh Menghormati Guru Jika Bertemu Dengan Seorang Guru Perempuan Kalian Bisa Memanggilnya Dengan Mu'alimah Oke Hormati 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 Juga Teman Mu'alimah Yang Lebih Tua Usianya Darimu Bisa Saja Dengan Teman Sebaya Kalian Memanggilnya Dengan Nama Atau Kepada Kakak Kelas Kalian Kalian Panggil Dengan Kakak Ataupun Abang Sedangkan Terhadap Yang Lebih Mudah Dianjurkan Untuk Saling Menyayangi Misalnya Membantu Adik-adik Belajar Nah Dari Itu Anak-anak Mu'alimah Mulailah Menerapkan Adab-adab Yang Baik Yang Dianjurkan Ketika Bermain Pada Jam Istirahat Nah Jangan Lupa Mengerjakan Tugas Yang Mu'alimah Berikan Ini Adalah Salah Contoh Adab Anak Yang Soleh Dan Soleh Demikian Pelajaran Kita Hari ini Semoga Anak-anak Mu'alimah Semakin Wajib Belajarnya Di rumah Nah Kita Ucapkan Alhamdulillah Kira Alhamdulillah Dan Dari Kepala Majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Alla Ilaha Illa Anta Astaghfiruka Wa Atubu Ilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih